Tribunaris Kecamatan Bukit Kerman menggelar pertandingan layang-layang tradisional. Pertandingan ini, layang-layang berekor ini merupakan permainan masyarakat kerinci yang sudah menjadi tradisi Tribunaris. Oleh karena itu, pertandingan ini dikelar untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus untuk memeriahkan kenduri SKO. Dan untuk melihat suasana pertandingan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Silakan rekan Heru Pitra. Terima kasih, Rizka-Rizka Tribunaris. Bulu kami informasikan bahwa di desa Pasal Kerman, Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ada tradisi lomba layang-layang yang dilakukan di desa tersebut. Lomba layang-layang kali ini dalam rangka menerayakan kenduri SKO atau keluri adag di desa. Sekaligus untuk melestarikan tradisi bermainnya layang-layang ini yang memang telah dilakukan sejak turun-turun. Tadi pemerintahan desa Lolo Gedang menggelar lomba layang-layang, selain untuk mengisi acara, memeriakan acara turun-turun, juga untuk menjaga tradisi bermainan ini. Lomba layang tradisional berekor ini memang di kabupaten sering dilakukan dan peminat mengikuti lomba layang-layang ini juga cukup banyak. Masyarakat manusia untuk mengikuti lomba layang-layang yang dikelar ini. Seperti yang dilakukan di desa Pasar Kerman Lolo Gedang ini, berbagai keluarga dari desa-desa tetangga yang lain datang ke lokasi perlombaan untuk mengikuti lomba layang ini. Lomba layang-layang ini mencari siapa layang-layang yang paling tegak lurus talinya, itulah yang merupakan pemenang dari lomba layang-layang ini. Tali juga sudah ditunjukkan oleh manusia pelaksana ukuran talinya. Jadi semua layang-layang yang dinaikkan tersebut, ukuran tingginya tentu sama ya, sama tidak ada yang tinggi dan yang rendah. Nah, nanti layang-layang yang sudah telah dinaikkan, nanti talinya diikat. Jadi dalam beberapa menit layang-layang tersebut tidak dikendalikan, dia main sendiri. Dan siapa yang paling atas itulah yang merupakan pemenang dari lomba layang-layang ini, Tribuner. Dan kali ini, Panitia juga memberikan hadiah yang cukup menarik bagi para peserta yang tentunya yang akan menang di perlombaan ini. Di mana untuk juara satu, Panitia menyediakan hadiah satu unit sepeda motor, dan untuk juara dua, satu unit kulkas, dan juara tiga, satu unit televisi. Terima kasih. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!